Intro Halo, jumpa lagi dengan saya Erna Bayu Dalam youtube channel Erna S. Bayu Kali ini kita akan membahas khusus tentang sadari Atau singkatan dari periksa payudara sendiri Saudaraku yang terkasih jangan lupa Like, comment, subscribe, dan share Sadari dilakukan setiap satu bulan sekali Pada hari ketujuh sampai hari kesepuluh Terhitung dari hari pertama menstruasi Atau setiap bulan pada tanggal yang sama Bagi yang telah menopos Bagaimana cara periksa payudara sendiri? Anda bisa lakukan berdiri di depan cermin tanpa berpakaian Dengan kedua tangan terangkat ke atas kepala Amati bila ada perubahan pada bentuk, ukuran, warna kulit, dan permukaan kulit payudara Perlu diketahui bentuk payudara kanan dan kiri umumnya tidak simetris Sehingga tidak perlu dikhawatirkan Rapatkan telapak tangan dengan kuat Sehingga payudara menonjol ke depan Amati apakah ada benjolan seperti kulit mengkerut seperti jeruk Cekungan seperti lesung pipi Atau puting susu yang tertarik ke dalam Pijat secara perlahan area di sekitar puting Sampai ke arah ujung puting Lalu amati apakah keluar cairan yang tidak normal Seperti putih kekuningan Yang terkadang bercampur darah seperti nanah Pada ibu menyusui Cairan ini berbeda dengan asih Lakukan pemeriksaan pada payudara kanan Dalam posisi berbaring Dengan meletakkan bantal di belakang punggung Dan tangan kanan di bawah kepala Setelah itu Rabah payudara menggunakan tiga jari Yaitu jari telunjuk Jari tengah dan jari manis Tangan kiri yang dirapatkan Tekan lembut payudara dengan tiga jari tersebut Lakukan gerakan memutar Mulai dari sisi luar payudara Hingga ke dalam Dan menyentuh puting Dengan putaran searah jarum jam Fokus dan rasakan dengan baik Agar diketahui bila ada penebalan Atau benjolan Lakukan hal yang sama pada payudara kiri Menggunakan tangan kanan Dengan tangan kiri diletakkan di bawah kepala Berilah perhatian khusus pada area payudara Di dekat ketiak Hal ini karena tumor payudara Paling sering ditemukan di area tersebut Selain sadari Langkah pencegahan lain adalah sadanis Pemeriksaan payudara klinis Sadanis dilakukan oleh tenaga medis terlatih Pemeriksaan ini disarankan untuk dilakukan secara berkala Agar benjolan atau tanda abnormal lain di payudara Dapat diketahui sedini mungkin Demikianlah cara-cara pemeriksaan sadari Semoga informasi ini bermanfaat Dan bisa Anda lakukan Sehingga Anda bisa tersegah Dari berbagai macam kasus khususnya Benjolan pada payudara Sekian dan terima kasih